saat badan saya bertatu apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat, sholatnya sah, orang yang bertatu mandi wajibnya sah wudunya sah yang sudah bertatu, tak usah kau ambil setrika, lalu kau setrika tatu biarkan aja tatumu apa adanya, seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah tak usah kau risaukan, tapi yang belum bertatu, jangan buat tatu dah, ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra setelah tua, kena diabetes kurus, jadi cacing pita dulu waktu masuk tegak perotot, gambar burung garuda mau menangkap ular di tengah laut gambar burung menyambar begitu kurus keriput burung puyuh mendukkan sudah lah dia tua dia sudah tobat di ejek orang pak, bapak bertatu kan sholat bapak tidak sah menangis dan yaaah kuda lelisu keriput gak sah tenang saudaraku sholatmu sah tak usah kau risaukan masalah tatu itu ustaz ada tatu dulu, dulu waktu sekolah tapi tatunya tidak permanen sebelum merangkat sekolah ambil spidon ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk kira-kira diterima apa tidak jangan kamu sholat ketika sedang mabuk ada dulu zaman kejadian zaman nabi orang sholat sedang mabuk? ada, ketika sedang mabuk dia sholat makanya jangan sholat ketika sedang mabuk sholatmu tidak sah syarat orang yang sholat balik dan berakal orang yang mabuk akalnya hilang itulah mengapa Allah harapkan narkoba? karena menghilangkan akal kalau sudah kau kena, rusak, error, gila, mati ustaz, saya pernah mencuri tapi hasil curian saya, saya sedekahkan ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood saya baru tahu nih Pak Karutan ternyata Robin Hood berada di sini warga binahan rutan salepa kita tidak bisa mencuci dengan air kenceng ibu lagi ngapa yang bawa? nyuci nyuci kain iya pakai air apa? air kenceng tidak bisa makanya berutuk airnya harus air suci mensuci kan? utuk pakai air kelapa air tebu tidak bisa air hujan air mata air air sungai air laut tidak bisa tidak menerima kejuali dari yang baik baik duit hasil mencuri duit hasil korupsi duit hasil nepotisme duit hasil riba diberikan sedekah tidak diterima Allah dibawa ke Makkah la baik Allahumma la baik la baik Allahumma la baik apa kata malaikat? la la baik wa la sandai kau tak dapat haji mabur karena kemerangkat dengan uang hasil curian hasil riba hasil narkoba hasil merampok hasil merampas Islam mengajarkan bersih awalnya bersih tengahnya bersih ujungnya saya ditahan sudah 3 bulan akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? ingat dulu Adinda saudara ku waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca si huantah kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah sohir dan batin atau menyakiti fisiknya lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talaksa itu kepadanya maka jatuhlah talaksa coba tengok kalau dia melapor ternyata begitu kau telpon Assalamualaikum Adinda ya aku kan sudah 3 bulan tidak kasih nafkah kau mau lapor gak? abang seumur hidup kau kenapa beruntung kalian saudara-saudara ku karena dulu kalian baik kepada istri kalian sekarang dia tidak menonton abang dah walaupun bumi hancur langit hancur aku kan tetap menanti disini akan menanti dia tetap menunggu kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti coba kalau dulu bapak orangnya sombong orangnya marah-marah orangnya ngamuk-ngamuk saja kita ini laki-laki sekarang iya gagah perkasa tapi sampai saatnya nanti kita lemah kita sakit yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? dia maaf makannya bang lalu kita hari marah makan 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 yang pernah melukai perasaannya yang pernah menyakiti hatinya maka tak ada salahnya meminta maaf nanti kalau dia datang ambil bunga minta izin sama pak kalau pas minta bunga stangkai dan tanya please forgive me ustaz saya ditahan bolehkah dalam ibadah sehari-hari misalnya sholat kita gabungkan pendapat empat mazhab jangan menggabungkan empat mazhab itu nanti cenderung pada tata bukrohos main-main mazhab pokoknya saya berbeda pada mazhab syafi'i saja walaupun dulu waktu kuliah di Maroko saya pakai mazhab guru-guru kami mazhabnya maliki Indonesia syafi'i Maroko maliki beda mazhab maliki pak ustaz mazhab syafi'i kalau muduh air satu dua tiga nanti air itu teringat satu dua tiga mazhab maliki mazhab syafi'i kalau maliki tidak wasakan tangan semua mazhab mazhab maliki mengusap kepala langsung dengan teringat satu kali usah dan ketika bersentuhan kulit mazhab syafi'i batal selesai utuh saya salaman dengan ibu kabar ibu kena ujung batal kalau maliki enggak kalau bersahwat batal kalau enggak bersahwat enggak batal ada acara nikah selamat ya barakallahulakuma kena ujung habis itu dia salat Allahuakbar loh ente kok enggak ujung enggak batal aku kan enggak ada sawat mantinnya jelek enggak bersahwat tapi saya tidak main-main mazhab walaupun saya tahu mazhab maliki saya tetap istiqomah pakai mazhab syaf karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab bismillah mazhab syafi'i jahat bismillah 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 salat subuh mazhab syafi'i pakai kuner salami Allah muriman hamidah Allahumma dina fi man hadain wa hafin fi man afain mazhab maliki kuner niat sebelum lukum walam yakul lahu kufuan ahad tapi saya tak main-main mazhab subuh tadi saya jadi imam hijabi saya pakai mazhab syafi'i salami Allah beriman hamidah tapi bagi saudaraku yang dari ormas Muhammadiyah Muhammadiyah karena sama-sama enggak solat subuh ayo ayo beriman ayo Terima kasih telah menonton!